Hai ini kita ada Yamaha Aerox 155 sudah ACG ya semua Aerox sudah stator halus dia nggak punya dinamo stator ya nanti kita disini akan belajar bareng tentang kunci kontak kunci kontak lu kenapa Mas Sampai membahas kunci kontak kunci kontak itu kan gembok utama kunci kontak fungsinya untuk menghubungkan dan memutuskan sebuah arus tegangan maka untuk mengawali sebuah kerja kendaraan diawali oleh kunci kontak untuk Aerox ini kan versinya ada dua tuh ya ada yang careless yang pakai kenok kayak kompor gas dia nggak pakai bandul kontak dia pakai kenok gitu untuk ngaktifin dengan sebuah listrikanya tak nah dia pakai model kenok ya teks ya kalau yang versi lama dia masih manual kontak yang seperti ini ya ini EGMnya konslet ya CMA hal kawan Hai hampir dua juta anu SGCO nya ya atau eh ecu nya ini kita kontak dulu sebelum kita masuk ke tema kita kontak ya tuh listrikannya aktif dari manakah kelistrikan speedometer ini berasal Oke ini area kunci kontak ada disini disini ada 10 materi yang nanti akan kita bahas tentang kunci kontak Hai lho kunci kontaknya ini satu komas kok bisa yang dibahas 10 ya biar lebih gamblang karena disini kita sama-sama belajar bareng ya khususnya di Yamaha Aerox OLD yang generasinya menggunakan kontak tiga kabel ini khususnya yang kita bahas area kunci kontak Yamaha Aerox OLD yang masih menggunakan manual pemutus dan penghubung arus yakni gandul kontak Hai dari satu materi kunci kontak ini nanti kita akan membahas tentang 10 asal-muasal kunci kontak yang pertama fungsi kontak ini apa sih Nah tadi sudah kita bahas tentang kunci kontak berfungsi untuk apa berlaku untuk semua motor ya yang belum kita bahas dari 2-10 mohon maaf nanti ini durasinya panjang ya yang pertama fungsi kunci kontak sudah yang kedua kalinya berapakah jumlah kabel di kunci kontak Yamaha Aerox OLD tersebut disini yang ketiga di kunci kontak Yamaha Aerox ini menganut tipe kunci kontak apa yang keempat dari mana sih asal arus di kunci kontak apakah dari ecu ataukah dari aki melewati fuse pengaman boxy cream yang kelima apa saja warna di kunci kontaknya yang meliputi soket di kunci kontak maupun soket di kelistrikannya nah yang keenam setiap warna kunci kontak apa sih artinya Hai dan disini dari setiap perbedaan warna ada berapa tegangan yang mengalir dalam keadaan standby maupun dalam keadaan output di kunci kontak yang ketujuh jika ecu mati atau sgcu mati atau sgcu terlepas apakah kelistrikan masih mengalir ke paket set speedometer yang ke-8 dimanakah kunci bios atau kunci sgcring yang berkaitan dengan kunci kontak dan yang berkaitan dengan kelistrikan full speedometer dan kelistrikan motor aerox tersebut yang ke-9 dari manakah asal arus kunci kontaknya dan yang sepuluh kita nanti akan membagikan dari kunci kontak menujunya kemana saja asal kunci kontak arahnya didapatkan dari mana saja tetap disimak jangan diskip-skip agar tidak salah paham dan tidak salah komentar di sini kita saling belajar bareng yang kedua berapakah jumlah kabel di kunci kontak nah oke untuk kabel yang ada di kunci kontak ini jumlahnya ada tiga yang atas ini ada tiga yang bawah juga ada tiga nah ini kalau kita lepas yang di atas atau yang di soket area kontak ini ada tiga kabel kemudian yang di bawah atau yang di wireless kelistrikan kabel bodi motornya itu pun ada tiga jadi tiga ini nanti saling berhubungan dibuatkan soket agar kalau kita ganti kontak itu tinggal colok itu kira-kira berikutnya yang nomor tiga tipe kontak apa untuk versi dia ini jadi tipe kontak itu ada dua ada kontak AC dan kontak DC artinya kontak AC itu yakni yang satu jalur bekerja sama dengan tegangan baterai yang satu jalur jalur bekerja sama dengan pengapian CDI biasanya kontak AC itu diklaim oleh tipe-tipe motor karburator kalau motor-motor yang injeksi rata-rata sudah 90,90% itu DC semua nggak ada yang AC ya kalau yang hasil biasanya tipe kontak karburator dari kelasnya Honda itu Grand Astral Genda impresa kemudian Yamaha itu masuknya PSR jadi kontaknya itu kerja pertama ada yang mendekatkan masa dan menjauhkan masa ketika dikontak supaya pengapian bisa kerja nah siklus tersebut secara berbarengan maka tegangan plus akan menghubungkan jadi antara pemisah AC dan DC nya itu diklaim jadi satu makanya dengan karakter perbedaan potensial tersebut dikategorikan tipe kontak AC alternating current kenapa ada satu pemutus yang dihubungkan oleh masa berkaitan dengan pengapian ada hubungannya dengan versi CDI ada juga versi kontak DC yang berkaitan full semuanya bekerja sama dengan tegangan 12 volt ya oke ini tipe kontaknya sudah DC walaupun tipe jumlah kabel 3 biji untuk berikutnya dari manakah asal arus kunci kontak dari ECM kah atau dari akikah nah kalau kita pelajari jadi kelistrikannya tidak ngambil dari ECM jadi lebih terfokus tapi semua memiliki nilai positif dan negatif kira-kira seperti itu Hai Nah untuk jalur kelistrikan tersebut yang di area kontak yang ada kaitannya dengan kelistrikan berhubungan dengan set paket kelistrikan speedometer dan ada hubungannya dengan nanti kerja ECU itu pengambilannya dia tidak dari ECM atau tidak dari SG CU untuk jalur kunci kontaknya beda dengan generasinya prodakan dari Honda dia berbeda dia independen jadi ketika ECU ini mati ketika ini tidak terpasang kelistrikan speedometer masih aktif kontak masih bisa bekerja kelistrikan masih bisa beraktifitas berikutnya untuk nomor lima yuk kita kenalan untuk warna kabel di kunci kontaknya di bagian soket atas maupun di soket bawahnya bisa anda catat silahkan tidak ya silahkan ya sekali lagi mohon maaf untuk para para senior untuk para para teknisi yang handal mohon izinnya kita disini belajar juga disini itu untuk warna kabelnya yang di soket kelistrikan motornya dan yang di soket kunci kontaknya ini warnanya berbeda dengan niat apa nanti untuk membedakan posisi perbedaan ya kita lihat dari atas yang ada di soket kontaknya dan nanti kita lihat yang di bawah yang ada di klistrikan motornya kita bisa kan begini nah kita bisa dulu gini kita satu-satu dulu kita kenalan dulu untuk karakternya untuk kabelnya khusus di area kontak ini besar ya dibanding dengan kabel di kristrikan nya kita lihat dari pin kancing depan ini kabel warna coklat polos sebelah kiri warna merah polos sebelah kanan merah leres kuning terus yang sisi perlawanan dengan arahnya tadi atau judulnya soket kontak tadi sini kuku lubang kancing ini ketemu dengan kabel coklat sebelah kanan ini ada kabel hijau leres putih sebelah kiri warna merah polos kalau kita lakukan pertemuan pertemuan kira-kira seperti ini ya coklat yang dari kabel kristrikan nya naik ke atas akan coklat merah yang dari kristrikan motornya nanti naik merah hijau leres putih yang dari kristrikan motornya kita naiknya di merah kuning itu titik perbedaan hanya di hijau putih berlawanan versus merah kuning ya inilah titik daripada arti warna kabel dari pertemuan soketnya untuk nomor berikutnya yakni di bagian nomor 6 apa sih arti setiap warna tersebut apakah setiap warna tersebut mengandung filosofi pandangan masing-masing dan tujuan masing-masing dan ada berapakah tegangan yang masuk di kunci kontak tersebut dan dimanakah posisi tegangan tersebut berada disini pasti memiliki V1 atau memiliki tegangan satu atau memiliki sumber satu dan nanti dari sumber akan dipecah menjadi dua keadaan maka dari tiga tersebut kita cari dimanakah titik dia berada kalau kita lihat dari kalimat ini sangat menarik yakni apakah setiap warna memiliki filosofi dan tujuan masing-masing itu pasti ada pasti dia memiliki arti masing-masing sama persis dengan harapan anda hari ini misal contoh hari ini hari raya hari ini hari Rabu besok hari Kamis besoknya hari Sabtu kira-kira di hari-hari tersebut pasti anda memiliki rencana memiliki perencanaan memakai pakaian dengan warna misalkan dengan keluarga anda anda kapelan dengan warna yang sama dalam satu keluarga ini hari Rabu misalkan besoknya ke sudah memakai baju bebas terserah besoknya sama baju koko tapi bebas juga nah di setiap hari-hari tersebut di setiap warna-warna persetujuan tersebut pasti memiliki alasan yang berbeda-beda pula memiliki tujuan yang berbeda-beda sama dengan ini kenapa kabelnya dibuat warna-warni dan kenapa tidak dibuat sama inilah sebuah tema yang menarik yang nanti akan kita bahas sekali lagi di Yamaha itu kita patokan kunci ya kita ketahui patokan kunci kalau kita mau mainan arus kita harus tahu patokan kunci artinya apa kalau warna merah polos semasi dia bawaan motor dan ukurannya itu tidak kecil banget karena kalau sudah kabelnya merah kabelnya kecil itu yang tentu itu bukan plus tegangan STB yang tentu itu pembagian daripada jalurnya nah artinya untuk kabel merah yang seukurannya agak sedang itu rata-rata dari pabrikan Honda Yamaha maupun Suzuki maupun Kawasaki itu filosofi tegangan yang dikategorikan tegangan itu tegangan standby kemudian output tegangan ke setiap masing-masing motor pun berbeda kalau output tegangan di motor Honda ini kabelnya hitam kalau output tegangan di Yamaha itu coklat kalau output tegangan di Suzuki itu oran ya berikutnya dan seterusnya setiap motor pasti memiliki output tegangan yang berbeda nah untuk Yamaha ini output tegangan yang dikeluarkan dari dasar kunci kontak rata-rata mayoritas kabelnya warna coklat untuk inputnya rata-rata mayoritas warna merah kalau sudah kita ketahui dimanakah input dimanakah output baru nanti kita lihat tuh ini kok kabelnya hijau di laras ya Oh mungkin ini ada sedikit pandangan filosofi yang berbeda juga jadi artinya kalau kita lihat dan kita simpulkan dari pertanyaan nomor 6 berapakah tegangan yang masuk di kunci kontak tadi sudah kita gambarkan segitiga pasti dia tegangannya 1v1 dan dimanakah posisinya untuk tegangan tersebut nah ini kita lihat menggunakan tes pen boleh tester boleh ini posisi kontak saya cabut kontak saya cabut ini pastikan baterai terpasang fius segering terpasang nanti kita bahas juga untuk masalah fius karena pengaman kelistrikan semuanya atau pengaman kontak juga semuanya di fius ini kunci kontak tak cabut ini gandolnya tak taruh di sini artinya di dalam keadaan kontak mati ya atau di dalam apapun keadaan kontak dicolok tapi masih di ofkan sebuah tegangan dia sudah mengalir atau sebuah tegangan dia sudah menunggu dia sudah standby di area tujuan khususnya di kunci kontak yang kita bahas kita menggunakan tes pen tes pen 12 pol aja lah ya ampu rating atau seri tegangan 12 pol 10 watt oke kita capitkan ke masa ya tak taruh di masa sgc wajah ya dulu biar sampai ketok biar kelihatan lah ya kalau untuk melihat sisi keadaan itu Anda harus melepas soket kontaknya cepat jadi sampai independen pengen lihat hasilnya dimana sih gambar segitiga tadi itu untuk tegangan standby nya tadi sudah kita gambarkan segitiga kabel tiga pasti ada tegangan satu yang tegangan tersebut tidak berasal dari ecu atau tidak berasal dari SGCU beda dengan karakter honda kalau honda dari ecu namun ini langsung dari pengaman views seikring yang dikondisikan oleh baterai atau aki namun seikringnya ini kan jumlahnya banyak dimana posisi seikringnya Mas nanti kita akan ngebahas di setiap nomor yang tadi satu sampai sepuluh ini ya ulur kita lihat tadi patokan standar motor ini ada merah coklat ijo leres nggak mungkin kalau ijo leres ini standby nggak mungkin kalau coklat ini standby yang tentu merah inilah kemungkinan besar standby nya dengan catatan seikring nggak mati yang nggak mati lama sini kan untuk praktek tapi nanti seikring akan kita buat mati ya di dalam segitiga gambar tadi dari segitiga tadi pasti ada titik sudut satu sudut dua sudut tiga dari sudut tiga tersebut pasti ada satu sumber tegangan setiap nanti satu siklus tegangan dikeluarkan dibagi menjadi dua berarti kalau kita lihat di sini dalam keadaan kontak mati sudah ada tegangan yang menunggu ada di posisi kabel warna merah polos ya seperti ini ini kita yang di soket kontak atas kita lepas saja kita fokus di sini biar sampai tahu yang ada di kelistrikan motornya karena kelistrikan motornya mengarahnya ada hubungannya dengan sistem kerja aki dan setbox seikring dalam sebuah rangkaian segitiga ada satu tegangan yang mengalir dalam posisi standby apapun itu ataupun dalam keadaan motor nyala ya ini tetap masuk diamankan oleh views berapa nanti kita bahas yang tentu karena disini kabelnya tiga dan yang pasti itu yang dua itu outputnya yang dua output coklat gimana ya nggak boleh karena output ijo gimana ya nggak boleh ya berarti nomor enam tadi jawabannya dalam kontak ini jumlah kabel tiga tegangan standby nya satu ada di kabel warna merah yang dua ini outputnya tapi tujuannya kemana si ijo dan si coklat nanti kita bahas sekarang kita colok nah sekarang kita colok yang dari merah kelistrikan naiknya di soket kontak tetap di kabel warna merah yang lainnya ada di posisi coklat yang berhubungan dengan coklat merah kuning yang berhubungan dengan hijau coklat ini yang di atas nggak boleh ada tegangan output merah kuning pun nggak boleh tegangan output sebelum kunci kontak diaktifkan setelah satu siklus kerja kunci kontak maka tegangan satu akan akan membagi ke A dan B seperti ini kira-kira ini kan kabelnya ada tiga satu dua tiga berarti di sini dari tiga jaringan gambar ini ada satu sisi tegangan nanti satu sisi tegangan ini ketika dia siklus ini sudah keluar maka akan terpecah menjadi dua celeret celeretnya celeret ke A dan B ya jadi tadi kita sudah mengetahui tegangan standby di kabel warna merah jadi nanti setelah di kontak ini langsung mecah menjadi dua celeret ada di posisi kawannya tadi khususnya di coklat dan hijau kita coba lihat merah standby ya coklat ini yang di soket kontak atas yang tadi sudah kita kasih judulnya coklat tidak boleh out merah kuning tidak boleh out-outnya nanti setelah disuruh maka coklat dan merah kuning akan bareng untuk yang merah ini standby nya kontak walaupun sampai kunci kontak cetak-cetak dia tetap hidup minta contohkan ini merah kontak mati ya hidup kontak on ya hidup kontak mati ya hidup namanya standby tegangan atau V tegangan oke sekarang coklat dan merah kuning ini kalau satu kali siklus ini dia langsung kerjanya bareng jadi satu lepun tak ambilin tes band 2 aja biar sampai kelihatan karena nanti kalau tes band nya satu nanti dikira enggak fake kan jadi tak ambilkan tes band 2 tak colokkan di sebelah kanan kirinya ini saya colok di coklat satunya saya colok di merah merah kuning Anda lihat dan Anda pelajari gambar sisi di segitiga tadi satu siklus output tegangan yang dikeluarkan maka langsung terpecah menjadi dua cabang kelelap keluarnya DC semua 12 volt kira-kira seperti 12 volt kira-kira seperti itu dengan ukuran tegangan baterai kita kontak cetek dia keluarnya bareng tak matikan matinya bareng kontak keluarnya pun bareng sama ini kalau sama taruh bawahnya sama coklat ketemu dengan coklat kita apang kuning ketemu dengan icu-leres putih ini kan kita contohkan judulnya kontak set bareng kan keluarnya dua nah seperti gambar tadi menandakan bahwasannya sekitiga tersebut memiliki satu tegangan sekali output dia mengeluarkan dua arah tegangan V1 A B ini tegangan red satu kali siklus kontak dia langsung mecah menjadi dua bagian ceret kira-kira seperti ini dengan pengeluaran kabel coklat dan icu-leres putih arahnya kemana ini kabel coklat dan tujuannya nanti untuk apa pembagiannya nanti dimana yang tentu kabel coklat ini pasti di tengah dibagi dan apakah kabel hijau-leres putih ya hijau-leres putih ini hanya tunggal dan apakah ada pembagian dan arahnya kemarin nanti kita bahas ini kan kita lihat dari sisi pandang penjabaran satu persatu dulu nomor berikutnya ada di posisi nomor 7 jika EGM atau ecu atau bahasanya kalau Yamaha itu SGCU ini posisinya ecu mati ecu terlepas Apakah speedometer ini masih jalan Apakah listrikan masih aktif Apakah speedometer masih bekerja dengan normal Coba kita lihat Mas itu apa bener soket ecu semua masih terpacang ini terkait semua ya oke Anda pantengin di area speedometer ketika kawan kita ngontak Apakah yang terjadi di area speedometer dengan keadaan semua terpasang Mas silahkan dikontak pantengin speedo yuk yuk bisa dilihat speedometer untuk speedometer ya speedometer aktif sekarang dikontak dimatikan speedometer mati dalam keadaan terkait soket di bagian ecu atau SGCU terpasang Nah sekarang kita akan lihat untuk keadaannya Apakah dengan keadaan soket ecu terlepas atau semua soket ecu tidak dipasang listrikan speedometer masih tetap nyala coba silahkan anda lepasin untuk soket ecunya ini posisi soket ecu semua terlepas jadi nggak ada hubungannya dengan kelistrikan yang masuk di ecu jadi real kita lihat di paket speedometernya kita akan ngebahas diklistrikan bukan di sistem kerja injeksi ya nanti kalau kita kontak seperti ini ini yang aktif di full kristrikan saja cuman untuk injeksinya semua mati karena ini bahasanya ecu ini non-aktif atau ecu ini mati atau ecu ini tidak ada sama sekali jalur ya ini posisi non-soket ecu posisi soket kontak masih terpasang semua kaitan kelistrikan sikring-sikring ini masih terpasang baterai pun masih terpasang nih dilihat kita lihat perhatikan sekali lagi kita akan kunci kontak kalau di versi Honda tentunya dia nggak mau kalau dia maha apakah dia mau ketika semua benda tadi sudah terlepas silahkan di kunci kontak mas fokus dipantengin speedometer set ya bagaimanakah reaksi yang terjadi hidup nggak listrikannya hidup matikan kunci kontak di kontak kontak listrikan hidup nggak hidup tapi kerja injeksin dengung segala macam nggak 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 karena untuk ecu kita non-aktifkan namun kelistrikan masih tetap mengalir dan seperti ini inilah yang kita akan usut Oh berarti jalur kontaknya ini yang fungsi kontak untuk pemutus arus tegangan ini ngambilnya tidak dari ecu ya berarti dia independen ya uang ecunya kita lepas atau ecunya ini sama copot aja kelistrikan masih terbuka kok ya kelistrikan speedo masih aktif kok ini loh klaksan-klaksan masih nyala ini masih aktif ya kan tuh nah berarti kelistrikan tidak dari ecu iya bener untuk yama memang khususnya yang kita bahas disini kelistrikan tidak ngambil dari ecu jadi jika persepsi untuk aerof yang kita bahas ini kelistrikan ngambil dari ecu itu sepertinya kurang pas karena dia sudah independen jalur kelistrikan yang berhubungan dengan kerja full kaitan listrik di moto tersebut oke ya sudah mulai kebuka ya berikutnya yang nomor 8 dimanakah posisi sikring atau fius kunci kontak tersebut kok bisa ecu nggak dipasang kelistrikan masih tetap mengalir dimanakah fius itu berada sedangkan sikring ini banyak banget dan tulisan apa fius itu letaknya yang berkaitan dengan kunci kontak dan yang berkaitan dengan kelistrikan ini untuk ecu masih kami lepas ya kita sekarang akan masuk ke box sikringnya ini untuk box sikringnya jadi semua kendaraan entah mobil entah motor apapun motor itu kan kuncinya di sikring tapi kadang-kadang orang itu nyepelekkan sikring sikring cuma 2000 disepelekkan ujung-ujungnya motor mau kebakar oke ya di sikring ini selagi dia original pasti ada tatanan tata latak arahnya ya ini dilihat untuk versi ini sikringnya ada di belakang aki ini yang masih serba manual jadi sensor speednya satu di depan aja karena belum ABS untuk sikringnya cuman gaplok gini tok nggak ada tambahan yang lain ini masih generasi old generasi old aja kalau sudah rusak tandanya emu ya kan apalagi yang new maka ada perawatan dan kunci kelistrikan sehat itu ada di pengaman fius yang pasangnya benar pada ukurannya ini di box sikring ada sikring yang tertancap jumlahnya kita hitung dari atas ya ciloro telu papat limo enam pitu wolu songo 10 dengan independen ya 10 dengan independen apakah 10 sikring ini kepakai semua kepakai apakah 10 sikring ini ada harusnya semua ada iya ada tidak ya yang tentu kalau kita lihat disini dia pasti ada cadangan jadi kalau ibaratnya motor jalan di perjalanan tiba-tiba sikringnya mati itu kita masih punya serb atau cadangan atau spare kita lihat dari sisi atas ini ini anggap aja kalau sampan gunting ceklek taruh dibawahnya sini kayak gini loh kalau kita jajerin mas juga jeli mas 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 ini tulisannya yang pertama evi patokan atas terminal patokan bawah kita taruh bawahnya sini atau kalau sampan bingung yaudahlah tak ngambil kertas tak catet tak jajerin sebelahnya gini kira-kira yang evi itu atas yang terminal itu bawah kita ketok ceklek jadiin gini kira-kira gitu nah jadi dalam 10 sikring ini ada yang tidak ada arus karena bahasanya cadangan tapi 10 sikring ini bermanfaat semua loko iso ya bermanfaat untuk aliran listrik dan bermanfaat untuk spare cadangan kalau mati di jalan dari atas sikring evi atau sikring injeksi atau sikring ini berkaitan hubungan dengan ecu ini sikring ini nanti masuknya ke kerja ecu backup pun bekerja sama dengan kerja backup ecu maka disini untuk evi dan backup sama-sama sikring 7,5 tapi disini ada bahasa paralel artinya satu pin dua cabang kemudian bawahnya 7,5 tulisan ignition 7,5 head jadi ignition pengapian head kepala tapi disini masih di paralel ini jabarannya satu pin jalur pemecahan dua waduh mas pusing mas nanti kita sedikit buka sedikit aja tapi kalau pengen puas materinya khusus di boxy kering karena ini banyak banget tengah jalurnya tapi ini kita buat gambaran aja yang sederhana di kunci kontak biar nggak kebingungan jadi kita ambil pokoknya aja nanti disini kemudian ada lagi yang jurusan 7,5 signal 2 ampere terminal 7,5 signal 2 ampere terminal ini pun dibuatkan satu pin dua jalur kemudian disini ada 2 ampere spare 7,5 ampere spare 30 ampere spare spare ini cadangan berarti dari 123456 atau 3 cadangan yang satu ini ada arusnya ya jadi pahami jadi kalau kita lihat apakah disini ada tulisan kunci kontak ya kan nggak ada tulisan kontak tuh disini terminal bukan ini terminal ada hubungannya dengan charger HP signal bukan ini ada hubungannya dengan kerja-kerja relay head ada hubungannya dengan lampundas ignition ada hubungannya dengan pengaman-pengapian backup dengan hubungannya dengan cadangan dan epi di tengahnya banyak pencemperan gitu ya terus ini apa 30 ampere 30 ampere inilah sikring yang paling besar diantara yang besar maka kalau 30 kasih 30 kalau 30 sampai kasih 10 sikring gampang londek kalau kebesaran kalau ada konsulat sikring nggak putus malah motornya kebakar terapkan sikring pada ukuran masing-masing mas saya di perjalanan susah nyari 7,5 ampere gimana ya daruratan ini udahlah kasih yang mendekati apakah 5 kekecilan kasih yang mendekati 10 tapi nanti jangan lama-lama silahkan diganti mas nggak ada mas 2 mas darurat gimana boleh yang dibawanya dulu boleh tapi jangan lama-lama kasih 5 jangan lama-lama dampaknya jangka panjang sikring itu dampaknya jangka panjang bukan harian terhitung bulan ke sini 30 ampere angel mas ya udah ya yang umumlah sementara lah kasih aja yang 25 dulu ya yang mendekati yang diatasnya gimana kelebihan itu nanti ya jadi kalau kita ambil posisinya dengan keadaan nomor tadi dimana kunci views dengan area kelistrikan speedo dengan area tema kontak dimanakah sikring yang paling besar ada di 30 ampere berarti 30 ampere ini kuncinya semua sikring ini saya tutup kita bahas yang saya buka daripada ini jadi pandangan pemikiran anda kita fokus di satu sikring 30 ampere atau sikring ini bahasanya sikring main atau sikring utama-utamanya dari semua utama yang ada di dalam box hitam ini adalah 30 ampere jika sikring 30 ampere ini terputus pedot punya kobong kotor berarti adenya siklus kerja nggak normal maka secara otomatis tegangan tidak akan masuk ke kontak kalau tegangan tidak masuk ke kontak secara otomatis tegangan pun tidak bisa masuk ke box sikring kalau sudah bahasa itu terjadi maka motor secara otomatis mati semua loh kok nggak masuk ke box sikring masih lihat di sini ada bahasa penjemperan jadi jangan salah kalau nggak percaya black rack kabel ini disana banyak pencabangan kabel saya copot ini yang putih dan sampai lebih fokus disinilah untuk letak pertanyaan nomor delapan tadi dengan jawaban dimanakah fius kunci kontak berada disini jawabannya 30 ampere ini adalah sikring utama segalanya sikring inilah adalah kunci pengaman semuanya kunci yang diduplikat oleh aki langsung diamankan oleh fius yang ditembak oleh jalur kunci kontak jadi di sikring 30 ampere ini kabelnya merah tapi ada satu sumber warna merah itu di tengah-tengah ini nanti dicabang menjadi tiga cabang kok sampai dia bisa sampai ke sikring 30 ampere kita gambarkan pencabangannya sumber tegangan dari baterai ini plus ini min di baterai itu ada kabel plus kabel plus warna merah dari kabel warna merah ini nanti diamankan oleh sikring 30 ampere ya 30 ampere merah dengan merah merah dengan merah nah keluaran sikring 30 ampere ini ini 30 ampere ini dicabang menjadi tiga satu dua tiga cabangan pertama masuk ke box sikring dimana mas box sikring yang warna ireng ini lho jadi kalau 30 ampere putus nggak terpasang atau nggak terkait ini nggak ada tegangan di box sikring yang hitam ini cariin kalau nggak percaya yang kedua masuk ke relay kelistrikan atau relay kaki empat makanya tanpa eczu kelistrikan masih nyala karena dia masuknya ke relay kaki empat yang gunanya untuk kelistrikan yang terakhir masuk ke kunci kontak standby nah tak luruskan garis lurus celet ini yang ke pacar aki sudah tutup 30 ampere set tadi terbagi menjadi tiga satu dua tiga ini tadi sudah sudah ini tidak kita bahas karena ini masuk relay kaki empat ini masuk ke box sikring box sikring yang warna hitam kuncinya di putih dari sini ini langsung masuk ke kunci kontak yang tadi kita susun segitiga ini masuk warna merah keluarannya yang tadi A sama B jadi kalau 30 ampere ini terputus maka box sikring tidak dapat suplai relay kelistrikan dari kaki empat nggak dapat suplai tapi kunci kontak tidak dapat suplai ya kita praktekan bener atau tidak ini mas sampean taruh di kabel warna merah polos ini aja biar dulu enak ngeliatnya soket ini mau di lepas apa biarin aja biarin aja ya biarin aja biarin aja ya Nah kita fokus di kabel warna apa Mas ya tadi ya kita bahas berarti merah yang dua atau yang besar dua aja dari atas yang merah karena merah ketemu dengan merah nah ini sampasnya dicolok ini kontak posisi mati ya Mas kontak off off tuh kita pandang fokus tak agak jauhin gini biar sampean kelihatan untuk keadaannya ini ada tes band lagi nggak nih coba baksin tes band taruh masa juga ya tak kasih tes band juga ini disini kawan kita kasih tes band satu yang dikunci kontak untuk membuktikan keadaan ini kan merah di atas ini merah nah ini kunci agak deketin sini ya kan ya nah ini sikring 30 Amper asalnya tadi kita bahas dari plus aki keluar di sikring 30 Amper keluaran sikring 30 Amper merah termasuk yang pertama masuk ke kunci kontak yang kedua masuk ke box sikring yang ketiga masuk ke relay kelistrikan relay KP4 nah kita lihat keadaannya bener nggak dari aki ini lampunya ya dari aki plus masuk ke standby box sikring standby box sikring standby sikring 30 Amper ada di posisi sikring pinggir nih pas ada di posisi penutupan tidak posisi SL ini posisi SL ini penguncian nah disini nah secara umum ketika disini sudah masuk itu dia akan dihubungkan oleh fuse pengaman sikring nah dari sini akan keluar ke sini nah ini ya dari sini akan turun ke bawah nah turunnya ke bawah inilah kabel warna merah yang tadi dibagi menjadi tiga pembahasan termasuk di kunci kontak ini kunci kontaknya sekarang tak buktikan apakah dengan keadaan sikring ini terputus itu kelistrikan mati pasti jawabannya iya ini eh cu tidak pasang tak kunci kontak tak kunci kontak ini posisi nggak saya kunci kontak disini sudah standby standby namanya standby samban lihat samban lihat tak kunci kontak ini sikring masih nyala ya sikring masih nyala standby kontak masih aktif listrikan pasti masih nyala nah sekarang kalau kita ambil dasar kunci kunci itu kita buang artinya apa sikring ini mati tak matikan kontak ini tegangan yang masuk karena tadi bahasnya dimana kunci fuse nya ya di sini 30 ya ini indikator kontak standby ini indikator view sikring yang keluar sekarang kita lihat jika sikring ini terputus atau ini saya cabutkan bayangkan kalau ini putus apakah indikator yang tertusuk di kunci kontak itu tetap nyala dan apakah tegangan itu masuk ke kunci kontak secara umum jawabannya tidak karena arahnya tadi sudah kita bahas secara otomatis dia akan mati cetek yang keluar mati yang di sini mati kesampaian kontak ya pasti di sini tidak akan nyala tuh kenapa ya kuncinya ini putus atau main fuse nya ini terputus jadi semua aktivitas nggak nyala injeksi harus nggak hidup listriknya mati dengkol nggak dengkolnya didorong rawrip ya listrik kan mati di kontak nggak ada standby nya nih loh ini nggak ada standby tuh pastiin kontak nggak ada standby di kontak nggak ada standby ya itu hal yang anda periksa ketika menemukan listrik kan mati semua fokuskan di sikring 30 ampere dipasang sikring putus nah berarti fokuskan sikring itu mengarahnya kemana aja sih 30 ampere ketiga sisi yang kita bahas tadi disitu dipelajari jalurnya banyak itu khusus di dua jaringan relay kaki 4 dan di box sikring itu pasti ada yang yang mengesot nah sekarang tak colokkan lagi sikring ini sudah tak beliin baru ini kontak posisi mati nah tak colokkan tetap dia sudah masuk maka ketika keadaan barang ini sudah baru strok ini masuk dan strok ini sudah terbagi ceret ceret nah secara umum naik sampan kunci kontak dia pasti bisa nyala lagi maka ini kita contohkan biar real eh cuy ini nggak tak pasang bisa dipahami ya jadi keberadaannya sumber awalnya kuncinya ada di views 30 ampere ya sudah paham ya untuk tegangan standby nya cabut mas sekarang kita bahas loncatan ke nomor terakhir yakni nomor sepuluh tadi kan 8 mas 9 nya kan ada di posisi dari mana asal arus kontaknya tadi sudah kita gandakan 8 dan 9 ini pembahasan yang terakhir nah sekarang kita masuk ke pembagian terbagi kemana terbagi ke coklat dan merah kuning kalau kita lihat dari atas kalau kita terlihat dari bawah terbagi coklat dan hijau putih silahkan ada catat atau tidak peserah output kontak ada di posisi kabel warna hijau putih atau green width hijau garis putih ini kontak kita fokus di output kontak outnya ada di posisi green width hijau putih ini langsung masuk ke area box si kering set STB masuk di sini pasti ada ke views nya untuk pengeluarannya nah di sini kita lihat untuk hijau putih di box si kering ada di sini hijau putih kan masuknya langsung di sini tapi di sini nanti ada penggandaan fungsi tapi kaitannya khususnya di hijau putih ini yang pertama masuknya dan diamankan views nya yang pertama di sini ini memiliki views 2 Ampere ini 2 Ampere masuk ke mana Mas masuk langsung ke charger HP atau di sini bahasanya itu terminal ya terminal paling bawah 2 Ampere ini langsung masuk ke charger HP di dashboard sini nih charger HP kabel warna ini abang leres putih walaupun nanti di kaitan hijau putih ini nanti ada yang berkaitan bekerja sama dengan si kering 7,5 Ampere juga di sini dengan jurusan signal yang ada posisi dengan kabel warna coklat besar leres merah terbagi menjadi dua sisi yakni di bagian rilek kaki 4 dan rilek kaki 5 ya jadi kesimpulannya kabel hijau ini fungsinya output tegangan 12 volt untuk kerjasama dengan kelistrikan yang ada kaitannya dengan pembagian satu terminal charger HP kedua output yang bekerja sama dengan rilek kaki 4 dan rilek kaki 5 atau rilek listrikan dan rilek pengisian kemudian kita masuk ke kabel coklat jadi dari kunci kontak output jebret brown ini langsung dia masuk ke boxy kering warna coklat coklat brawan nggak ada di tengah coklat ini yang dari kontak di jumper nggak ada jadi langsung independen celeret disini boleh coklat yang seukuran sama dengan kunci kontak ini nih nah ini asalnya dari kunci kontak celeret keluaran daripada coklat besar ini yang dari boxy kering nanti diamankan views 7,5 Ampere yang ada kaitannya disini tulisannya hubungannya dengan head sama ignition dijabarkan lagi nggak cuman jalur lampu kepala dan jalur pengapian tapi ada nanti kaitannya dengan yang masuk ke rilek kaki 4 dan rilek kaki 5 dan nanti ada dari salah satu pin rilek kaki 4 dan rilek kaki 5 itu yang masuk ke bagian kerja ecu untuk tegangan hotnya juga hotnya kabel coklat tadi keluarannya cili-cili ini ya kecil-kecil ini oke gitu itu saja kawan informasinya bisa kami berikan khususnya di jalur kunci kontak kiamah airok versi OLD terima kasih saya Ahiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di segmen video berikutnya mudah-mudahan ada manfaatnya ada kurang dan lebihnya mohon maaf bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati